Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman dalam keadaan sehat walaafia selalu teman-teman hari ini materi saya bagaimana mengatasi tanaman suplir yang mengalami kekerangan kekerikan akibat panas matahari yang agak tinggi ya akhir-akhir ini dan kebetulan saya pulang kampung agak lama selama seminggu tapi teman-teman gak usah khawatir untuk kejadian hal seperti ini cuma satu jalan-jalannya ini harus kita pangkas semua ya teman-teman ini suplir saya semuanya mengalami panas matahari yang cukup tinggi tadinya ini semuanya gompiok-gompiok ya daunnya nah seperti ini ya teman-teman semua pada kering semua daun-daunnya mau gak mau kita harus pangkas untuk pemangkasannya sederhana ya kita langsung aja gunting tunas apa tuh tunas-tunasnya yang ini sebab tidak ada jalan lain dengan kita melakukan pengguntingan dia akan cepat tumbuh tunas baru ya jadi kita harus merelakan tanaman kita yang kering kerontang ini itu ya makanya kalau kita mau pulang kampung kita persiapkan penyiraman secara omok otomatis yang dapat kita rangkai sendiri oke sahabat sebelum saya lanjutkan jangan lupa subscribe share, komen, and like agar channel saya dapat berkembang oke satu contoh lagi nih teman-teman ya ini tadinya dia saya pangkas 2 bulan yang lalu ya tapi alhamdulillah dia sudah tumbuh tunas daun-daun baru dengan segar dan indah ya mungkin teman-teman dapat melihatnya ini semua tunas baru sudah tumbuh lagi kurang lebih 2 bulan ya alhamdulillah jadi setelah kita melalui pangkas pohon-pohon daunnya yang kering kita gunting daun-daun yang kering kita olah lagi media tanahnya jadi banyak contoh teman-teman suplir kita yang kering daunnya gak usah khawatir 1 bulan setengah pun dia akan tumbuh lagi seperti ini ini jenis dolar ini tadinya saya pangkas habis alhamdulillah dia survive lagi itu sudah tumbuh tunas-tunas barunya dengan bagus itu sudah kelihatan kecil-kecil ya alhamdulillah teman-teman dan ini juga sama jenis hawainya sudah tumbuh kembali kurang lebih 1 bulan setengah dia sudah baik kembali sudah segar kembali dengan daun-daun yang baru ini sama suplir jenis daun-daunnya sudah tumbuh tuh tunas-tunas barunya banyak untuk menjadi daun yang hijau-hijau cantik-cantik dan ini juga sama suplir jenis lipinah sudah tumbuh dengan bagus oke teman-teman semoga video kita ini dapat bermanfaat jadi gak usah khawatir bila tanaman suplir kita mengalami kekeringan karena cuaca yang agak panas akhir-akhir ini dan kebetulan saya pulang kampung agak lama jadi lain kali kita harus siapkan teknik penyiraman agar ketika kita pulang kampung tanaman kita tetap terawat dan banyak nih yang harus saya kerjakan suplir tusuk sate juga sama mengalami kejadian kekeringan begini nah ini juga sama betoknya semua harus diperbaiki dan ini jenis hawainya juga sudah tumbuh kembali kurang lebih 2 bulan lalu kita tempatkan di tempat yang sejuk ya setelah dipangkas nah ini jenis betoknya pun sudah tumbuh daun baru lagi tuh teman-teman jadi gak usah khawatir ya cuma satu obatnya untuk tanaman suplir yang mengalami kekeringan ya kita pangkas aja deh mau gak mau obatnya cuma pangkas total ya semoga teman-teman video saya dapat bermanfaat dan dapat menjadikan pengalaman kalau kita mengeleksi tanaman harus kita siapkan kalau kita pulang kampung ada teknik penyiraman secara otomatis dengan baik dan benar ya Alhamdulillah nih teman-teman sudah survive kembali berkembang kembali tumbuh lagi daun-daun yang baru dengan yang cantik tumbuh oke sekian teman-teman jangan lupa subscribe share like dan